Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Klinik Sini TV official Dimanapun kalian berada Salam sejahtera Di masa injury time Pendaftaran Calon kepala daerah MK membuat satu Keputusan Atau mengeluarkan satu keputusan Yang Gue bisa sebut ini adalah Game changer Yang akan mengubah konstelasi Politik pilkada Di Indonesia Keputusan MK tersebut Sebagai berikut 1. Provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta jiwa Itu harus didukung Oleh partai politik atau Gabungan partai politik Paling sedikit 10% Dari Total kursi Baik itu di DPRD Maupun DPRD tingkat 2 Atau DPRD tingkat 1 ya Kalau di Jakarta Hanya ada DPRD Yang kedua Provinsi dengan jumlah penduduk 2-6 juta jiwa Itu harus didukung oleh Partai politik Atau gabungan partai politik Paling sedikit 8,5% Dari total kursi Di DPRD 3. Provinsi dengan jumlah penduduk 6-12 juta jiwa Itu harus didukung oleh Partai politik Atau gabungan partai politik Paling sedikit 7,5% Keempat Provinsi dengan jumlah penduduk Lebih dari 12 juta Berarti boleh Kesalahnya ya Itu Harus didukung oleh Partai politik Atau gabungan partai politik Paling sedikit 6,5% Tentu saja Keputusan ini Menghidupkan kembali Peluang PDIP Yang Dikucilkan Yang pertama Gue mau bahas adalah Gue salut Dan keren Manuver politiknya Luar biasa Jadi Gue yakin Ini sudah ada Persiapan jauh-jauh hari Ketika Skenario Mengucilkan PDIP itu ada Tiba-tiba Gue boleh bilang Apakah Kimplas ini Kecolongan Bisa jadi Kimplas itu Kecolongan Tiba-tiba MK Bisa mengeluarkan Keputusan Ini Sehingga Manuver politik Untuk meninggalkan PDIP sendirian Dan tidak bisa Mencalonkan Kepala daerahnya Itu menjadi mentah Peluang PDIP yang jelas Hidup kembali PDIP punya Beberapa opsi Sebelum kita bahas Maafi dulu Seperti kita tahu Gue mau analisis sedikit Soal calon Dari Kimplas Yaitu Ridwan Kamil Seperti kita tahu Elektabilitas Ridwan Kamil Itu paling banyak Hanya 10% Kalau kita ambil jumlah DPT Jakarta 9 juta Maka 10% itu Baru 900 ribuan Anggaplah 1 juta Anggaplah 1 juta Elektabilitas Ridwan Kamil ini Ini masih jauh dari Kata Memenangkan Pilkada Memang betul Ridwan Kamil Didukung oleh Mesin politik yang Gemuk dan besar Ya Artinya Hampir seluruh Partai politik yang ada Itu Di belakang Ridwan Kamil Apakah Pertanyaannya Gabungan partai politik ini Mesin partai politik ini Mampu bekerja Menambal Kekurangan Elektabilitas Ridwan Kamil Dan ada Faktor yang Tidak dibaca Oleh banyak orang The Jackmania Supporter Persija Jumlahnya Tidak sedikit Dan kebanyakan Adalah Anak-anak muda Itu Tentu saja Tidak mendukung Ridwan Kamil Karena alasan Ridwan Kamil Adalah Diasosiasikan Dengan Viking Yang mana The Jackmania Dan Viking Adalah Dua musuh Bebuyutan Dalam Sepak bola Dan itu Sepertinya Confirm Gue coba Nanya Sama pentolan-pentolan The Jackmania Dan itu Confirm Mereka Sudah pasti Tidak akan memilih Ridwan Kamil 99% Dan ini Harus dibaca oleh Gabungan partai politik Pendukung Ridwan Kamil Mampukah Partai politik ini Membuka komunikasi Dengan Jackmania Itu penting juga Jackmania itu Tidak sedikit Dan setelah Gue Amati Jackmania di Jakarta itu Paling sedikit Jumlahnya itu Sekitar 200 Sampai 700 ribuan Dan itu bukan Angka yang sedikit Dan anak muda itu kan Biasanya ngikut Pentolannya ya Gitu Oke Ridwan Kamil kita tinggalkan Dengan gabungan partai politik Dengan elektabilitas Ridwan Kamil Agak sulit juga ini Posesi Ridwan Kamil ini ya Sekarang kita bahas Peluang PDIP PDIP itu 14% Lebih tepatnya 14,1% Suara Pilek Di Jakarta Itu Setara dengan 850 ribuan Suara Di Jakarta Kita anggaplah 800 ribu saja Suara PDIP ya 800 ribu saja Suara PDIP Berarti Berarti PDIP Harus mencari calon Disini tersedia Dari kadernya PDIP sendiri Siapa itu Basuki Cahaya Purnama Yang teman-teman Perlu tahu Ada aturan Ada aturan Di KPU Bahwa Seseorang yang pernah Menjabat sebagai gubernur Di satu daerah Tidak boleh mencalonkan diri Sebagai wakil gubernur Di daerah yang sama Itu kenapa Itu kenapa duet Pak Anies Baswedan Dengan Ahok Itu tidak mungkin Terjadi Karena dua-duanya Pak Anies Maupun Pak Ahok Itu Pernah menjadi Gubernur di Jakarta Jadi Atau Lu pilih Anies Atau Lu pilih Ahok Sebagai calon gubernur Dan ini lagi digodok Menariknya Elektabilitas Pak Ahok Di Jakarta Ternyata masih cukup tinggi Itu sekitar 20% 20% Itu Dari 9 juta Itu berarti Elektabilitas Pak Ahok Itu 1 juta 800 ribuan Suara PDP 800 ribu Itu artinya 20% Ditambah 14% Baru 34% Untuk menampil Kada Kalau calonnya Cuma dua Itu harus 50% Plus satu Gitu ya Tapi Sepertinya Membaca Dinamika Politik Saat ini Di Jakarta Kemungkinan Kemungkinan Ada 3 calon Patut diingat Calon independen Dharma Kongrekun Dan Kundwardana Abi Yoto Itu Sudah bisa Mendaftarkan Pertanyaannya Pertanyaannya Apakah Duet Dharma Kun Calon gubernur Independen Ini Mendaftar Pada Waktunya Itu yang Yang akan menjadi Pertanyaan Karena Walaupun sudah bisa Masa 6 hari ini Bisa jadi Beliau tidak Mendaftar Tapi Gue harap Beliau tetap Mendaftar Artinya Akan ada Tiga poros Poros Kimplus Poros PDIP Dan Independen Kita bacanya Terus Seperti itu Disinilah Anies Punya Daya Tawar Anies Baswedan Itu 30% Dari 9 juta Elektabilitasnya Dan itu Sudah disurvei Kalau Anies Baswedan Dengan Ridwan Kamil Head to head Maka Jackmania Itu Hampir Pasti 90,9% Memilih Anies Baswedan Ketimbang Ridwan Kamil Ini juga PR Buat Tim Suksesnya Pak Ridwan Kamil 2,7 Juta Jiwa Itu Kemungkinan Besar Akan memilih Pak Anies Baswedan Jadi 14% PDIP 30% Anies Baswedan Itu Sudah Gabungan Dua Dua Ini Itu Sudah 44% Sekarang PDIP Mungkin Sedang menggodok Wakil Gubernur Dari Internal Mereka Sendiri Yang bisa Menambal Itu Dan Seperti Yang Gue Pernah Sampaikan Dalam Pembahasan Politik Sebelumnya Apabila Apabila Anies Baswedan Dipasangkan Dengan Rano Karno Gue Rasa Dua pasangan Ini Akan Sulit Dikalahkan Oleh Kim Plus Kenapa Itu tadi Anies Baswedan 30% PDIP 14% Sudah 44% Dan Perlu diingat Sidul Anak Sekolahan Itu Siapa Yang gak Tahu Orang Jakarta Rano Rano Karno Itu Aktor Sedari Kecil Dan Fans Rano Karno Di Jakarta Itu Juga Tidak Sedikit Itu Kenapa Secara Secara Undang Masih Boleh Mencalonkan Diri Sebagai Wakil Gubernur Jakarta Karena Belum Pernah Ada Di Jakarta Ini Faktor X Yang gak Banyak Orang Tahu Tentang Rano Karno Rano Karno Itu Bintang Film Aktor Yang Masih Banyak Fans Terutama Di Usia Gua Ke Atas Jadi 45 Ke Atas Itu Sampai 60 Pasti Tahu Rano Karno Itu Beliau Juga Penyanyi Dan Cukup Populer Sangat Populer Di Masanya Ada Beberapa Lagu Rano Karno Dan Hampir Semua Lagu Rano Karno Itu Gue Suka Dan Hampir Semua Film Rano Karno Gue Suka Dan Pasti Banyak Juga Orang Seperti Gue Yang Ngefans Sama Rano Karno Ya Bukalah Kacamatamu Itu Juga Lagu Yang Cukup Populer Di Era Itu Ya Kemudian Banyak Lagi Lagu Rano Karno Yang Ngehits Apalagi Film Filmnya Yang Bertema Remaja Itu Sangat Sangat Populer Dan Gue Ngefans Faktor Ini Bisa Jadi Yang Bisa Menambah Kekurangan Atau Menambah Daya Gedor Untuk Memenangkan Pilkada Jakarta Ingat Anies Baswedan 30% PDIP 14% Itu Artinya 44% Dan Kemungkinan Pencalonan Rano Karno Itu Bisa Menyumbang Sekitar 5 Sampai 8% Yang Artinya Duet Rano Karno Dan Sidul Anak Sekolahan Ini Sorry Duet Anies Baswedan Dan Rano Karno Sidul Anak Sekolahan Ini Bisa Jadi Memenangkan Pilkada Jakarta Itu Hanya Sekedar Analisis Politik Penuh Kejutan Politik Sangat Cair Dinamikanya Tak Terduga Ini Sekedar Analisis Namun Apabila PDIP Memutuskan Mendukung Anies Baswedan Dan Rano Karno Maju Di Pilkada Jakarta Tentu Saja PDIP Anies Baswedan Dan Rano Karno Berpotensi Besar Memenangkan Pilkada Jakarta Sampai Ketemu Lagi Dengan Pembahasan Politik Yang Menarik Di Klinik Seni TV Official See you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai